lahir dalam keadaan penglihatan yang normal-normal saja normal bahkan ya pekerjaan saya benar-benar mengandalkan penglihatan saya dulunya adalah seorang floral designer jadi saya mendesain bunga-bunga oke dan saya termasuk orang yang beruntung lah di Bali bisa mendesain acara kenegaraan seperti pada waktu Presiden George Bush ke Bali terus sama Presiden Obama sama Michelle Obama saya ikut tim dekorasi disitu dan saya bersyukur bisa bisa ya dipercaya kemudian jumpa lagi bersama Ritson Manyonyo sahabat disabilitas yang hebat doa saya para sahabat semua berbahagia hidup sehat dan penuh dengan keceriaan kita mengucap syukur bahwa kita terus terpelihara sekalipun kondisi pandemik belum berakhir di bangsa kita dan saya ingin mengingatkan kepada para pemirsa agar jangan lupa untuk like share komen serta subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya agar Anda yang terlebih dahulu mendapatkan tayangan-tayangan video yang berkualitas dari Ritson Manyonyo Channel saat ini kita akan berjumpa dengan satu toko hebat dan kiranya dengan kehadiran toko kita ini dapat memberi motivasi inspirasi edukasi bahkan banyak hal yang tidak terpikirkan oleh masyarakat luas apa yang bisa diperbuat oleh para tunan netra di Indonesia dalam kehidupannya sehari-hari dan tanpa berlama-lama mari kita menyapa dan mengunjungi sahabat disabilitas kita dari Bali non jauh di sana salam jumpa Bang Didon halo apa kabar Bang Ritson luar biasa brother sehat mantan sehat sehat dari suaranya cerah ceria dan penuh kegembiraan luar biasa nah sahabat disabilitas Bang Didon adalah satu toko tunan netra yang ada di Bali kita akan mendengarkan bagaimana perjuangan hidupnya dia mengalami kebutaan tidak dari lahir kemudian dia juga sedang dalam proses cuci darah seminggu dua kali dan bagaimana cerita tentang kehidupan rumah tangga bersama istri dan anak-anaknya dan atas keterpurukan itu kemudian dia bangkit dan apa yang dia perbuat mari kita dengarkan dan saksikan bersama-sama silahkan Bang Didon waduh terima kasih buat kesempatannya jadi saya adalah seorang seniman ayah saya Kanjeng Sumurba dari Bali Singaraja dan ibu saya Sri Roswin Arse Mojokerto Jawa Timur dan saya dilahirkan di negara tanggal 5 Maret tahunnya nanti akan tahu kemudian jadi tunggu dulu itu 5 Maret tahun berapa itu nggak beritahu nanti ketahuan pokoknya masih muda lah nggak setua kamu saya saya ingin menyamakan karena saya 5 Maret 1975 brother jangan deh jangan nanti ketahuan tua kayaknya kamu aja yang tua nanti saya ternyata kita sama ulang tahunnya iya umurnya sama keren keren ada kembar lanjut brother jadi saya ya saya buta gak dari lahir tapi saya pemicunya adalah ketika itu saya sedang pulang kerja saya suntuk banget seharusnya saya naik mobil saya terus memutuskan naik motor dan waktu itu di tengah perjalanan di Bundaran Renon saya ditabrak sama sepeda motor juga dari samping pada waktu itu saya apa sempat koma 3 hari ya jadi mata kiri ini langsung pecah dan yang kanan berangsur-angsur akhirnya mulai tidak melihat dan kemudian saya ada sakit diabetes yang memperparah keadaan itu saya memang diabetes dari kecil terus ya kalau dengan apa namanya kehidupan saya juga pada waktu itu saya waktu itu benar-benar terpuruk ya setelah saya itu saya juga sempat berobat ke ke Cina ke Singapura tapi ya hasilnya tetap saya tidak tidak bisa melihat jadi terus akhirnya dan ketika saya berobat ke Singapura ketika pulang dari Singapura saya dapat di rumah sudah kosong anak-anak sama misri sudah tidak ada dan pada waktu itu saya benar-benar apa ya kayak terpuruk banget saya saya sempat kesal dengan kehidupan saya saya sempat wah kayaknya campur aduk perasaan ini antara jengkel kesel marah sedih jadi kalau ada pas ada waktu saya ajak teman saya ke pantai saya teriak di pantai saya teriak keras-keras ngakasin ombak tapi setelah pas waktu teriak perasaan saya lega tapi setelah sampai rumah lagi ingat lagi sama anak-anak ingat sama kebutaan akhirnya saya tes lagi itu terus yang terjadi sampai akhirnya saya ada dalam satu titik ketika ketika itu saya merenung terus saya saya seperti diingatkan ingatkan sama Tuhan jadi kamu hanya punya dua pilihan kamu mau nikmati hidup ini atau kamu mau merasa apa mengasihani diri sendiri dan akhirnya saya berpikir ya mungkin lebih baik saya saya gak bisa begini terus saya harus maju akhirnya waktu itu saya pergi ke asrama Tunanetra namanya Diria Raba ya disitu juga saya ketemu sama Ritson ya Ritson disitu lagi main ke Bali ketemu Ritson akhirnya dan disana saya bisa bertemu dengan Tunanetra lain dan akhirnya saya bisa tetap semangat ternyata jadi buta itu gak gak sengsara-sengsara amat maksud saya hanya kita belajar menikmati dunia dengan cara yang berbeda kalau dulu kita menikmati dunia kita lihat pemandangan indah kita beda sekarang kita nikmatin tapi tetap kita masih bisa menikmati dunia ini hanya saja dengan cara yang sedikit berbeda itu aja jadi dan disitu anak-anak Tunanetra yang disitu saya jadi bisa bersyukur saya bersyukur jadi masih bisa diberi waktu lebih lama untuk melihat dunia dan saya melihat semangat-semangat anak-anak itu saya jadi ikut semangat jadi itulah sekilas di depan saya di masa lampau wow mengagumkan keren waduh itu menyedihkan kalau bilang keren menjedihkan ya brother sorry saya lupa saya belum menyapa ciri khas Bali manakala kita berjumpa Om Swastiastu Swastiastu beli Swastiastu beli beli ini bukan beli-beli dot apa itu ya ini beli-beli kalau orang Bali untuk apa ya bukan panggilan apa itu bilangan kakak untuk kakak untuk orang yang dihormati untuk laki-laki untuk laki-laki jadi sebutannya beli kalau perempuan bawa untuk untuk mencoba keaslian kebaliannya bisa gak menyapa penonton kita dengan bahasa Bali entah mau bilang apa seja boleh silahkan Swastiastu sabun sapun api gatre becek-becek siang didon saking bali siang didon sarang semeton ring komuntas teratai oke di seniman-seniman buta kalau saya coba artikan ya mudah-mudahan bisa salam jumpa bersama saya didon saya berasal dari Bali dan dari komunitas teratai bersama orang-orang buta yang sudah melukis betul begitu so far pintar-pintar berbakat-bakat jangan-jangan ada deno situ ya deno lagi di Bali oh lagi di Bali tapi kan ada deno kok tau artinya lagi di gianjar biasa tukang ramah baik bro tahun berapa kejadian tabrakan itu mungkin sekitar 6 tahun yang lalu seumur anak saya yang kedua 6 tahun yang lalu berarti 2014 ya iya tapi dari kecil lahir dalam keadaan penglihatan yang normal-normal saja normal bahkan ya pekerjaan saya benar-benar mengandalkan penglihatan saya dulunya adalah seorang floral designer jadi floral designer saya mendesain bunga-bunga oke dan saya termasuk orang yang beruntung lah di Bali bisa mendesain acara kenegaraan seperti pada waktu Presiden George Bush ke Bali oke terus sama Presiden Obama sama Michelle Obama saya ikut tim dekorasi disitu dan saya bersyukur bisa bisa ya dipercaya kemudian beberapa kali ke istana negara pada era Presiden Megawati sama SBY istana negara di Bali atau di Jakarta di Bali juga sama di Jakarta dalam rangka apa itu berada dalam kalau yang di Jakarta acara kenegaraan 17 Agustus oke di titik proklamasi itu terus kalau yang di Bali waktu KTT ASEAN pernah terus ya banyak lah pokoknya termasuk salah satunya ya waktu spouse lady meeting yang Michelle Obama sama istri-istri dari kepala negara ASEAN oke hadir untuk dekorasi bunganya untuk gedung dan ruangan yang memungkinkan untuk mereka gunakan atau tampilkan begitu ya 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 dari pengalaman saya itu jadi saya akhirnya ini apa namanya pengalaman saya pertama itu pada waktu saya mendekor waktu Presiden Josh Bush datang ke hotel Patra Bali sebenarnya hotelnya sudah menyiapkan bunga-bunga yang bagus oke tapi pada waktu itu di hotel dia menyiapkan bunga-bunga bunga-bunga dari daerah sub-tropis bunga-bunga yang tanpa kita bunga-bunga X-import jadi bibitnya dari luar negeri nah pada waktu itu saya dibilang wah kok kita orang Indonesia kita harus bangga dengan bunga-bunga Indonesia dengan bunga-bunga lokal jadi kita harus bangkitkan kembali bunga-bunga lokal jadi pada waktu itu saya ganti kami ganti semua dekorasi yang pakai bunga-bunga X-import itu kami ganti pakai dengan bunga-bunga lokal jadi pada waktu dekor saya karena saya setiap jalan kalau ada pohon Kamboja pohon berhasil jadi pada waktu acara makan siang waktu itu lunch meeting para tamu semua pada ini pada megang bunganya bunga apa ya ini pada amaze gitu dan mereka tidak tahu dibalik semua itu salah satunya ada bang didon gitu ya ya itu karena kemurahan Tuhan itu masih dalam posisi keadaan mata melihat dan masih oke masih oke oke ya dan sejumlah prestasi itu menjadi pengalaman yang mengesankan dan manakala peristiwa 2014 tabrakan itu dan membuat bang didon menjadi tunanetra apakah itu tidak mengganggu perasaan dimana sekarang kok kayak begini dulu performance bagaimana mengujudkan bakat talenta seninya itu luar biasa sampai memang internasional begitu sekalian ya jadi saya sih seperti tadi saya sudah cerita jadi saya dihadapkan dua pilihan waktu itu you want to enjoy or not kamu mau menikmati ini atau enggak dan itu dua-duanya sama-sama orang itu akan paham akan maklum kalau saya memilih saya akan menangis terus-menerus terus tidak saya mungkin berdiam diri di kamar saya nangis orang pasti maklum juga ya kasihan orang dia mengalami peristiwa traumatik tapi saya saya gak mau dia diam aja akhirnya saya memutuskan untuk ketemu dengan orang-orang tunanitra yang lain dan disitu waktu saya saya di apa di asrama di asrama di alaba waktu itu saya waktu lagi turun ke bawah nah di tangga itu saya ketemu seorang anak jadi ketemu seorang anak dia anak SMA dia setiap saya naik turun tangga dia selalu ada di tangga itu duduk diem gitu dan akhirnya saya bicara sama anak itu kenapa kamu kok kok duduk disini diem kok gak mau ngobrol sama teman-teman yang lain dan terus anak itu ngomong saya udah gak bisa gambar terus saya bilang loh kenapa gak bisa kau masih bisa waktu saya ngomong seperti itu dia kayaknya exciting banget ya terus dia naik ke atas terus dia ngasih ngasih lihat apa gambarnya ke saya saya juga buta kan gak bisa lihat akhirnya saya akhirnya saya ke ibu asrama waktu itu bu Putu saya tanya bu Putu ini dia gambar apa ini oh dia gambar burung gak muda tapi kepalanya gak nyambung sama badan jadi apa kepalanya terpisah di penggal waktu itu mulailah teman saya yang pelukis saya telepon dan apa namanya banyak yang ini juga waktu itu yang gini ke saya kayak apa ya nasehatin saya aduh di don ngapain kamu gitu kalau buta ya buta aja belajar lah kamu terima nasibmu kayak gitu teman-teman saya bilang tapi akhirnya saya telepon aja teman-teman kalau akhirnya ada juga yang mau namanya waktu itu mas ponco dia akhirnya mengajarin kita melukis tapi dia pakai sesuatu yang bisa dirabah dulu kayak pakai pipet sedotan itu terus pakai tusuk sate jadi dilem terus kita bisa rabah kan kemudian pemandunya lah kenapa pemandunya lah supaya tunan netra bisa merabah posisinya kemudian akhirnya dilanjutkan sama citra dia citra dia memakai pensil pensil yang ditekan keras kita bisa rabah lagi hasil tekanan itu kan untuk bentuknya dan akhirnya dilanjutkan dengan beli pande ini dan tante mia Aiz beli made dan bak mia baik jadi disitu mulai lebih diexplore lagi pakai cat atau pakai pensil warna atau pakai apapun baik kita akan ke situ nanti Bang Bidon tapi saya ingin flashback lagi kita akan flashback lagi bagaimana perasaan istri ketika mendengar kabar kemudian Bang Bidon kecelakaan dan koma beberapa hari dan akhirnya bisa kembali berkomunikasi bagaimana sikap mereka terhadap Bang Bidon wajul adik sebenarnya gak pengen cerita maksudnya ya intinya gini akhirnya setelah saya menjadi buta saya berobat ke Singapura pulang dari Singapura istri udah gak ada di rumah sama anak oke dan setelah setelah berapa lama saya mendapat surat cinta jadi kayak gue kelihatan cerai jadi saat ini saya resmi jadi Bu Jangan Bu Jangan lagi ini saya tertawa tapi saya sekaligus minta maaf sorry jadi saya harus mengungkit itu lagi tidak nyaman tidak enak tapi terima kasih sudah berkenal sorry keluarga bagaimana ayah ibu melihat keadaan ini yang secara waktu belum ada peristiwa kecelakaan itu kan hidup bapak uang ada nama diperhitungkan di Bali khusus untuk di bunga-bungaan dan lain sebagainya orang tua apa yang terjadi kalau kalau saya kan tinggal sama mama karena papa udah meninggal lama jadi sama mama ya mama support banget saya gak bisa ini lah gak bisa bayangin kalau gak ada mama dan jadi yang buat saya bisa survive bisa bertahan ya karena mama dan yang kedua karena anak-anak di komunitas teratai jadi saya waktu itu pernah sakit hampir sebulan di rumah sakit jadi yang jaga ibu saya dengan anak-anak tunanetra dari komunitas teratai dan mereka gantian jaga jadi kalau yang malam anak-anak yang jaga mereka bergadang terus kalau pagi sampai sore mama yang jaga dan jadi disitu saya merasa ya mereka inilah keluarga saya sekarang jadi kita apa namanya jadi kita apa namanya dapat apa ya keluarga yang baru saya keluarga yang baru jadi dengan anak-anak ini oke kita lebih bisa menikmati itu ya brother boleh dijawab boleh tidak sekarang masih ada komunikasi dengan anak oh masih masih ya ya syukur masih masih oke baik dan mereka kita masih tepon-teponan karena aku kan bilang sama mamanya kalau baik ya selama pandemi ini lagi Bali zona merah kan susah tapi kita masih tepon-teponan ya kadang-kadang kalau pas ada kesempatan ketemu kita ketemu wah luar biasa keren tapi enggak kalau dulu biasanya sih seminggu sekali ketemu kalau sebelum pandemi biasanya weekend cuma kalau sekarang lebih jarang ya sampai di titik ini sampai di titik ini bagaimana teman-teman sejawat seprofesi di florist itu yang dulu orang profesional yang punya nama yang segeng sejalan begitu apakah mereka masih join masih berhubungan berkomunikasi iya cuman ya saya juga apa tahu dirilah jadi gini mungkin karena saya sudah enggak melihat jadi mobilitas saya mungkin sedikit lebih lambat jadi kalau untuk kemarin pas teman-teman ada yang ke Jakarta saya cuman ini aja saya kasih sumpah ide sama cerita yang pengalaman bagusnya begini begini masih memberi masukan dan kemarin juga saya bikin webinar merangkai bunga pelajaran merangkai bunga ya teman-teman bantu ngasih senin saya minimalnya ngasih tahu warnanya apa jadi waktu saya ngasih latihan merangkai mereka jadi asisten saya untuk ngasih tahu warna sama bentuknya sama nama-nama bunganya jadi 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 sekarang sih gak ada yang sebenarnya gak ada yang gak bisa lah untuk dilakukan sama tunanetra yang penting ada masa orientasi kan gitu oke apa yang membuat titik balik kemudian segala kesedihan kekecewaan kemarahan setelah kejadian kecelakaan itu kemudian sekarang kau lebih baik menerima diri kehidupan dan pemandang yang besar ke depan dan itu menjadi penguat dalam hidupnya brother ya titik baliknya itu ya pada waktu saya di kamar sendirian setelah pulang dari pantai sudah teriak-teriak di pantai terus sudah terus saya di kamar teman saya yang ngantar sudah pulang semua saya sendirian di kamar saya merenung kayaknya saya gak bisa gini terus nah itu jadi titik balik saya terus kayaknya saya decide to move terus jalan terus wow kita tinggalkan yang sini-sini oke lalu apa yang terjadi setelah mengalami kebutuhan apakah profesi sebagai floris kemudian masih dijalankan bagaimana caranya apakah juga masih jasanya diundang digunakan dipakai oleh pihak-pihak lain bisa diceritakan sebagai floris ya tapi tidak se-intensif dulu ya saya cuma kadang kalah saja terus kasih seringnya seringnya itu ngajar SD pelatihan kemarin sebelum pandemi kami ada berencana mau ngajar ke penjara kalapah sama ke anak-anak tunarungu tapi karena pandemi agak tertunda mungkin tahun depan sepertinya tadi disebut-sebut komunitas ratai bisa diceritakan apa itu nah ini komunitas ratai komunitas seni turna netra jadi para turna netra yang memiliki kecintaan pada seni karena kami ini kami tunar netra ini we are just blind but we can do all things jadi kami ingin sebetulnya tujuan akhirnya dari komunitas ini adalah supaya kami para tunar netra bisa diserap di dunia kerja di bagian akhirnya jadi mereka gak takut untuk memperkerjakan tunar netra jadi kami akan berkampanye lewat seni jadi nanti juga tanggal 5 nanti 5 Desember kami akan berencana main drama main teater terus kami juga dan yang terakhir kemarin tanggal 28 Agustus kami mendaki Gunung Batur tunar netra semua tunar netra semua ada volunteer nya ada yang melek nya kalau gak pulang-pulang sama monyet karena di puncanya banyak monyet oke apa yang membuat brother di don ini tergerak dalam keadaan fisik yang sangat terbatas penglihatan terbatas kemudian ada penyakit diabetes kemudian cuci darah seminggu dua kali masih mau ngurusin orang itu i have no choice saya cuma gak mau meninggal dalam keadaan nganggur nanti saya diulangi diulangi saya gak mau nanti meninggal dalam keadaan menganggur jadi pengangguran wow lagi orang-orang meninggal saya gak mau saya mau kalau saya meninggal saya memang ada kerjaan gitu oke memang ada misi Tuhan yang masih bisa saya kerjakan oke bersama komunitas strategia itu sudah tampil dimana saja bisa disebutkan selain yang sudah disebutkan tadi jadi setelah enam tahun ya terlihat setelah lima tahun lima tahun jalan lima tahun itu kami yang paling ini kami dapat penghargaan dari gubernur gubernur Bali dari dapat penghargaan Bali guana kerti nugraha apa itu jadi penghargaan di bidang seni penghargaan di bidang seni dari 40 sanggar seni aktif yang ada di Bali tahun lalu ya dan komunitas kami satu-satunya komunitas tunanetra wow dan yang termasuk yang usia muda padahal yang lain-lain udah berdiri 25 tahun udah berdiri udah senior senior ya saya amaze aja ya nyata kegiatan kami diapresiasi oleh pemerintah daerah ya ya dengar-dengar satu-satunya komunitas yang cacat yang penyandang disabilitas ya pernah pernah juga beraksi di Jakarta di Jakarta pernah pada waktu peringatan dari puisi waktu itu kami sharing stage dengan Yusuf Kala ya di Taman Ismail Masuki wow dan ya kita banyak kegiatan kalau kenapa kita juga tampil di Bentara Budaya di Bentara Budaya Bali yang ditampilkan apa brother yang ditampilkan apa yang ditampilkan apa brother kenapa yang ditampilkan apa sorry bisa diulang yang ditampilkan dari sanggar teater teater sanggar teater sanggar teratai itu apa teater kalau yang kalau kalau dari kalau nanti tanggal 5 Desember kami tampilkan beruang penagih hutang nasikah komedi pokoknya Ritson bisa nonton namanya keren promosi dulu promosi itu pesertanya tunan detra semua iya yang main tunan detra semua wow yang main musik juga tunan detra pokoknya semua tunan detra wow di gedung mana itu sekarang lagi mencari gedungnya nanti akan dikabarkan kemarin kan rencananya ada kemarin sebenarnya sudah dapat tapi mau diganti oke mencari yang lebih bagus baik dengar-dengar bersahabat baik dekat dengan gubernur wali Pak Iwayan Koster bersama istri oh itu dulu kan maksudnya memang kalau sama istrinya Ibu Putri Swasini Koster memang taman lama karena sama-sama seniman kan suka dia juga suka becah puisi suka nyanyi juga oke jadi sama suka main teater oke di usianya komunitas seratai di Bali ini yang mengakomodir generasi dunanetra kemudian saya dapat bocoran sudah punya gedung sendiri wah jangan dipublish itu masih nanti tahun depan tapi sedang dipersiapkan sedang dipersiapkan on the way on the way dan nanti akan semua terpusat di situ iya rencananya oh iya saya juga lupa tahun lalu tim dari Kostra juga dapat juara umum di Jakarta English Contest English Contest oke apa spelling bee speech sama storytelling storytelling saya dapat medali emas medali emas gold medal luar biasa ini dari seseorang yang terpuruk hidupnya bangkit kemudian meraih prestasi yang lebih hebat itu disebut resiliency keren keren em Bang Didon ya em di awal pembicaraan menyampaikan komunitas serata juga mengakomodir dunanetra di Bali yang berdarah seni kemudian spesifik melukis bagaimana tunanetra bisa melukis Bang Didon waduh bagaimana ya ya melukis saja bisa di bisa di bisa dibantu nanti ini yang jelasin dipandai ya oke bisa dibantu oleh tim kameranya bisa disorot kepada saya dengar-dengar di takannya Bang Didon ada yang sedang melukis ada berapa orang ada berapa orang yang sedang melukis ada tiga tapi sama saya saya udah udah selesai oke ini gimana cara di guna aja dulu biar di sampingnya Pak Didon tipennya ini oke biar di sampingnya atau pandinya disini oke 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 diambil sama mudra kan berkes-berkes dengan sesuai jatuh banyak-banyak oke dengan guru lukis mam pande pande ya halo iya berapa murid Tuna Netra yang diajarkan melukis di komunitas ini di komunitas ini akhir-akhir melukis 4 jadinya bisa diulangi karena jaringan kita kurang bagus tadi berapa murid Tuna Netra yang diajar melukis di komunitas Selatai Bali ini 4 4 siapa saja mereka ya brother ya yang pertama ada Om Didon ya ini ada Beli Mudra Beli Buda ya ini Beli Mudra terus ada Ibnu oke yang baju kuning terus ada lagi satu yoga yoga gak hadir oh gak masuk oke ada upacara baik bang pande bagaimana cara mengajari Tuna Netra melukis orang dia gak melihat itu loh itu loh apa yang menonton apa yang menonton lewat suara Pak oke oke tapi kayak yang full totally blind itu kan gak semua nih yang yang total yang tak tuntun luar suara terus dari tone warnanya misalnya ada warna-warna yang perlu dicampur itu bukan warna gini saya bikinin dulu warnanya tapi sebelum kita melukis itu emang kita udah gini udah tek-tokan dulu ini maunya ngamar apa konsernya apa kita kita bareng-bareng diskusiin dulu gitu jadi kadang sih saya ngerasa kayak kayak gimana ya kayak kolaborasi jadinya antara saya dan si murid ini gitu sih iya nah ada apa kesulitannya kalau saya sih ngerasa gak sulit sih cuman apa-apa perlu waktu lebih slow aja lebih lama jadi oh durasi waktu aja ya iya 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 kan apa-apa tuh lebih slow jadinya iya apa bedanya mengajari tunanetra dengan yang tidak tunanetra apa dari cuman perlu lebih sabar aja sebenarnya gak ada sih lebih sabar dan setiap ya lebih sabar karena lebih lama jadinya terus juga setiap murid disini tuh karakter segamarnya kan beda-beda jadinya saya gak ada gak ada materi materi yang semua harus pelajari itu gak ada jadinya satu-satu kita awasin itu maksudnya misalnya kita arahin kita arahin kemana senengnya kalau bidon kan dari tema dari bunga-bunga karena ada flora desainer memang ada cerita tentang bunga hidupnya rata-rata tunanetra yang melukis itu mereka apa yang ada dan tekniknya pakai pakai cat kenapa rata-rata tunanetra di Bali yang melukis itu mereka ekspetasinya mau gambar apa lukis apa beda-beda beda-beda semua sini 4 orang yang melukis itu semua beda dari tema yang diangkat dari alat dan media yang diambil kayak om didon nih melukis di kanvas gak pakai kuas makanya tangan dari tema ya pakai jari terus temanya seputaran bunga habis itu kayak beli mudra kalau beli mudra itu dia di kertas makanya pensil tekniknya tuh dia tuh bikin bikin garis tuh ditekan di kertas sampai kertas tuh ada nilai rabanya terus mulanya pakai pensil warna kalau ini dia tuh gak gak totally blind dia tuh lebih ke gambar karena dia melihat dan memang awalnya masih bisa melihat dikit dan emang udah punya skill gambar ya lebih dikit saya gini nunturnya kayak itu semuanya beda-beda gak sama semuanya alat bantunya semua sama dengan alat bantu melukis orang yang tidak tunanetra alat-alat gini sama aja gak ada bedanya baik berapa lama waktu diberikan untuk seorang tunanetra itu bisa melukis dan bisa menguasai spesifikasi dia melukis dan sampai lukisannya benar-benar dapat diterima masyarakat kalau selesainya bisa sampai lama bisa sampai sampai pertemuan pertemuan gak bisa langsung jadi dua kali oke baik menurut Pak Pandey di mata Pak Pandey Bang di Don itu manakala melukis bisa dinilai kira-kira lukisannya seperti apa kalau akan dinilai kalau ditanya nilai mahal apalagi ada cerita dia sama bunga-bunga itu kan punya historis sendiri dia mahal Pak Pandey apakah sudah pernah ada hasil lukisan teman-teman tunanetra di Bali yang dipamerkan di pameran seni lukis kalau aku sudah pernah padahal belum pameran sebenarnya kita kita bikin pameran cuman ya keadaannya masih gini ada kok rencana bikin pameran sendiri apakah apakah sudah ada selukisan salah satu murid Pak Pandey yang terjual dan kalau ada berapa ada berapa berapa yoga ya hasilnya ada ini lukisan tapi gak gak cuman gini kok gak cuman hasilnya jadi lukisan terus dijual itu kan kita juga pernah bikin dari dari karya itu cetak ke kaos terus jualan kaos kaos-kaosnya laku pernah juga untuk lukisan yang yang dipakai undidon ini kan karya dia nah baju kaos yang dipakai undidon karyanya lukisnya dia kalau lukisan yang pernah dijual harganya berapa dan kaos itu harganya berapa nah ini langsung sama senimannya aja kalau lukisan 7 digit 7 digit kalau kaos yang harga standar berapa pego ya bisa disebut dong untuk ya standar berapa kira-kira pokoknya 7 digit gak tahu apa harganya karena kita mau jual lebih mahal lagi oh salah oke oke bisa kamera dibantu Bang Jerry atau Bang Pandey menyorot hasil hasil lukisan yang ini lukisan yang terbaru nih ya yang terbaru yang sedang dilukisan ini baru selesai tadi masih basah masih wangi cet smells good ya ini lukisan Pak Mirsa yang sedang dilukis sementara tayang ini pertama kali kita mulai interview lukisan siapa saja itu Bang Pandey nah itu ini ini lukisan saya kalau yang itu coba kasih tunjuk ini lukisan sama yang mudra ini lukisan siapa dan apa lukisannya Pak Pandey jelasin lukisanku apa gambarnya terus ini dari yang di yang di kertas nih Pak Pandey ini nama Bli Mudra yang sekarang dia lagi ngamar lagi ngamar karakter orang naik Vespa dia dia tuh lebih kuatnya tuh di kertas apa yang dia gambar apa yang sedang dia lukis lagi ngamar gini lagi ngamar karakter orang ngamarin Vespa oke orang orang ya itu kalau beli mudra ini kuatnya dia di media kertas terus outline-nya pakai pensil terus gini ya kertasnya ditekan pakai pensil sehingga ada nilai rabahnya sehingga dia bisa ngelarnain yang gampang dia pakai pensil warna kalau beli mudra nih oke lanjut terus sebelah saya pakai baju kuning nih Ibnu itu lebih lebih senangnya dia gambar-gambar pemandangan landscape itu Ibnu ini nggak nggak totally blind dia masih keseng ngeliat dikit ya low vision jadi kalau Ibnu ini nggak banyak lagi saya gini ya nggak banyak lagi saya bimbingnya gitu sih dan Bang Didon sendiri gambar nah terus ini ada tentu gambar bunga-bunga anda dan seterusnya ya jadi jantan ya itu bisa dikirim di studio Ritson Manojo channel nggak itu hasilnya itu ya masing cocok harga mantap terima kasih Pak Pate Ibnu dan Mudro yang sudah merekenan untuk berbagi cerita bagaimana Tuna Netra bisa melukis ya ya kembali ke Bang Didon Bang Didon apa yang diharapkan ya Bang Didon apa yang diharapkan kepada pemerintah masyarakat luas masyarakat seni terhadap komunitas teratai yang ada di Bali ini sorry gimana tadi apa yang diharapkan oleh komunitas teratai kepada pemerintah kepada masyarakat luas terutama juga kepada komunitas seni baik yang ada di Bali di Indonesia maupun di dunia ya kami juga cuma berharap ini aja supaya Bali bisa menjadi apa tempat inklusi jadi kan kita daerah pariwisata kami juga berharap kehadiran kami Tuna Netra bisa dikerima di tengah masyarakat maksudnya begini jadi kami tetap dalam bekerja kami tidak kami gak pengen diperlakukan istimewa atau kami juga gak ingin dikasih belas kasihan banget tapi kami cuma ingin diperlakukan sebagaimana kami manusia lah tapi karena kami Tuna Netra memang kami perlu sedikit waktu untuk orientasi jadi beberapa anggota kami juga sudah ada yang bekerja seperti Mudra ini dia bekerja di PT Alamboga oke dan ya dia untuk pertama kali bekerja mungkin perlu waktu sedikit untuk orientasi tapi sekarang dia sudah bisa bekerja sendiri dan itu yang ingin kami harapkan kepada masyarakat jangan takut untuk memakai Tuna Netra memperkerjakan Tuna Netra atau bekerja sama orang pada takut memakai apa memperkerjakan Tuna Netra karena takut repot takut ini sebenarnya kami cuma perlu waktu sedikit untuk orientasi tapi kan setelah itu kami bisa dilepas apa dampak terbesar di musim pandemik dan kemudian mengatasinya dan apa yang dikerjakan di musim pandemik ini dampaknya ya kami harus kreatif karena biasanya kami kalau sore kami mengamen atau ada yang memijat sudah gak ada tamu kan jadi kami ya lebih kreatif aja apa yang dikerjakan ada anggota kami yang bikin creepy kan Rizzo udah pernah nyoba kan creepy-nya kami enak kan enak mantap ya bestsellernya kita ya creepy terus ada yang bikin samosa dan ya dan kami juga nanti berencana mau mencetak kaos edisi terbaru wow tolong dikirim ke Jakarta tenang ukuran apa XL nanti di WA ukuran XL warna favorit pink guys warna favoritnya mudra itu salah oke Bang Didon ya adakah yang ingin disampaikan kepada mungkin di luar sana banyak tunanetra yang masih mengurung diri atau disabilitas selain yang masih tertinggal merasa tambah harga tambah arti apa yang ingin disampaikan kepada mereka apa ya apa ya saya cuma mau bilang rugi kalau kita mengasihani diri sendiri kalau kita sedih terus bahwa masalah itu pasti pasti ada jalan keluar dan ingat hidup ini seperti roda kita gak selamanya di atas jadi janganlah kita seneng-seneng banget karena kita gak selamanya di atas kadang-kadang ada waktunya kita turun tapi pada waktu di bawah janganlah sedih terus-terusan karena ada waktunya juga nanti kita akan ke atas jadi kuncinya ikhlas dan kalau memang lagi sendirian lagi merasa sendiri call friends cari temen karena itu sahabat itu obat yang manjur begitu bang Rickson ya sebelum kita closing bang ini juga menjadi pembicara di tingkat lokal mungkin tingkat nasional dan beberapa waktu yang lalu semestinya harus menjadi pembicara di Australia bisa diceritakan sedikit tentang apa dan apa yang dibicarakan itu cuma terkait ini aja saya ini buku bener gak nih kebalik bener ya terkait dengan buku balibum yang saya buat sekalian promo buku terus saya mungkin diminta ngajar tapi akan ke pending mudah-mudahan tahun depan setelah setelah badai ini berlalu pada pandemi pada corona dalam keadaan tidak melihat menulis buku bukan saya yang nulis yang nulis komputer ya dalam keadaan sudah tidak melihat menulis buku sudah berapa buku yang berhasil ditulis dan dicetak kalau saya pribadi baru satu tapi kalau yang join dengan anak-anak turunan yang lain ini ada dua ini benar bisa dikelaskan buku pertama buku apa ya ini buku kedua sih buku pertamanya jadi ini buku yang kedua kumpulan cerpen yang pertama belum ketemu kita yang pertama itu sajak-sajak malam isinya tentang saja tentang saja oke buku ketiga saja-sajak tunanetra jadi dunia dari kacamata tunanetra oke buku ketiga ini juga biang lala ini kan artinya telangi biang lala jadi kehidupan penuh warna dari jadi tunanetra oke walaupun tunanetra itu kan identik dengan gelap iya tapi sebenarnya hidup kami sih penuh warna seperti biang lala seperti pelangi meji kuibiniu oi itu filosofinya buku yang ketiga yang ketiga ini baliblum oke isi tentang baliblum ini buku desain buku desain tentang desain-desain ku oh desain bunga dengan bunga-bunga lokal iya terlihat gak iya oke apa apa bunga yang paling dikagumi digemari oleh seorang didot saya suka semua bunga terutama bunga-bunga lokal bunga-bunga yang menjaminkan budaya lokal Indonesia kalau di Jawa saya suka bunga malaki kalau di Bali saya suka Jepun bunga pucuk bunga pucuk rejuno itu kembang sepatu tapi kembang sepatunya Bali yang kecil yang biasanya orang taruh di apa di rambut terus kalau yang langka saya suka saya suka bunga apa tanaman kantong semar sama kalau dari itu dari Manado gloriosa itu bagus saya juga suka trijata yang kalau di Bali sudah mulai punah kuda banyak tanaman-tanaman tanaman-tanaman lokal yang langka saya suka piduri juga saya suka banyak yang suka ngikutin tidak kalau sekarang ngikutin tidak kalau sekarang di Indonesia dan di tempat-tempat lain lagi booming bunga sorry lagi apa ngikutin tidak di Indonesia dan di tempat-tempat lain sekarang lagi booming bunga banyak orang lagi tergila-gila dengan bunga iya kalau sekarang banyak orang yang mulai karena mungkin efek pandemi mereka mulai menyenangi menanam menanam bunga bunga dan sayur lagi trend sekarang ya kalau saya kemarin saya bicara saya selalu mengarahkan ayo tanam tanaman lokal tanaman asli Indonesia baik kalau tidak kita lagi yang nanam siapa maksud Indonesia penghasil kan habitat asli kantong semar tapi kantong semar kita import dari Belanda Belanda ngapainnya dari Indonesia Indonesia di Belanda pakai kultur jaringan bisa jadi jumlah pohon akhirnya di Balinagi kita mesti beli kita kalah di teknologi memang tapi ya untuk melestari apa mengkampanyekan bunga lokal ini termasuk jalan sunyi maksudnya jalan sunyi jarang dibidatin iya jarang dibidatin karena literasi mengenai bunga-bunga lokal masih sedikit makanya akhirnya kenapa saya menerbitkan buku Bali Blum ya salah satu sebabnya karena literasi mengenai bunga lokal masih sedikit saya harap bisa jadi acuan supaya orang-orang bisa mencintai bunga lokal karena ini juga apa namanya kasihnya juga saya tanya anak-anak milenial udah pada gak ada yang tahu bunga gadung seperti apa kerijata seperti apa mereka udah pada gak tahu bunga-bunga karena zaman sekarang kan tanah kosong apalagi di daerah perkota sudah jarang mereka lebih ingat bunga bang ya syukur kalau ingat bunga bang ingatnya main game oke mereka main game bisa seharian oke baik bang didon selama menjadi Tuna Netra kurang lebih enam tahun adakah sesuatu yang unik-unik lucu atau aneh-aneh yang sebelumnya tidak pernah terjadi tapi ketika menjadi Tuna Netra itu menjadi penelucuan bagi bang didon kejadian-kejadian unik aduh apa ya kejadian unik ya apa ya kejadian unik ya sambil dipikirkan saya tambahkan lagi pertanyaan adakah tokoh tokoh Tuna Netra di dunia atau di Indonesia yang ditagumi kalau tokoh Tuna Netra di Indonesia ya presiden Gus Dua itu bagi dolar saya juga itu aja kok repot oke Gus Dua kalau yang di dunia saya suka Theodore teodoro Soepel wow jadi saya gak tahu anak saya kan nama tengahnya Theodore ternyata saya baca lagi Theodore Soepel dia juga Tuna Netra presiden Amerika yang Tuna Netra itu Theodore Soepel presiden Indonesia Gus Dua berarti Gus Dua yang kedua ya aku gak tahu yang keberapa pokoknya di Indonesia yang pertama baik baik terima kasih Bang Didon Bang Jerry Bang Pate dan teman-teman yang sudah menyelesaikan dan melukis Tuna Netra kalian semua Anibali orang-orang hebat yang sangat menginspirasi sangat memberi penguatan buat kita sekalian bahwa tidak pernah menyerah untuk terus memperjuangkan kehidupan dan akhirnya dapat menguasai bahkan mengelola kehidupan yang ada menjadi berarti bagi sesama bagi daerah bagi bangsa dan negara dan kemudian juga bagi orang tua dan keluarga yang terakhir Bang Didon kalau ingin mengucapkan terima kasih mau berterima kasih kepada siapa terima kasih apa tuh kalau ingin berterima kasih dalam hidup ini kira-kira mau berterima kasih yang pertama terima kasih buat Tuhan sudah mengizinkan saya menikmati dunia dengan cara yang berbeda terima kasih buat keluarga saya buat mama kakak saya terima kasih juga buat anak-anak di komunitas terima kasih terima kasih buat Jerry jadi ada 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 buat Jerry Mudra Ibnu Iwan dan semua banyak dan semua luar biasa terima kasih buat anak saya terima kasih buat Kim dan Naik karena mereka alasan saya untuk bisa tetap kuat iya masih pengen terima kasih masih pengen cari masih pengen cari masih pengen cari apa cari jodoh terima kasih terima kasih kalau di jodoh aku sih renggla kalau di jodoh ini guys oke baik baik sahabat disabilitas inilah akhir dari pada tayangan kita dan sebentar teman-teman di Bali dan teman-teman akan performan satu lagu mereka akan bernyanyi bersama ingin membuat kesenjukan kepada kita sekalian sambil mereka mempersiapkan jangan lupa subscribe like share dan komen serta nyalakan lonceng notifikasinya agar sahabat disabilitas kalian yang terdahulu mendapatkan video-video berkualitas cerita-cerita inspirasi motivasi yang semuanya berfokus pada bagaimana penyatang disabilitas di Indonesia di dunia bisa memberi sesuatu yang besar berkontribusi terhadap penyambang hati bangsa dan negara kita dan masyarakat lain baik kita akan menyaksikan Bang Nidon lagu apa Bang? sekarang kita akan menyanyikan menyanyikan lagu ini karangannya karangan Jerry spesial untuk Bang Ripson Mayonyo dan para penonton di channel dan para pendengar semuanya semuanya terkenal inilah teman-teman kita dengan satu lagu untuk kita sekalian selamat menyaksikan ya seperti Raja Wali terbal tingginya asyik padai menembus pada Sakrawala Sampai jumpa 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 di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Karena ada begitu banyak tayangan yang akan memberi inspirasi, motivasi kepada kita sekalian Jangan lupa pesan ibu pakai masker, jaga jarak, jauhi kerumunan dan tetap cuci tangan pakai sabun di air yang mengalir Sampai jumpa dan salam sehat